Tumpul lagi Tumpul lagi ya Tumpul lagi, tumpul lagi Sisanya juga masih banyak Jumpa lagi Di channel saya Fitriana Desviana Salam rongsok Kalau kita melihat rekaman tadi Ini adalah barang-barang Yang sudah tidak layak pakai Padahal ini layak pakai Karena saking Orang yang tidak tahu Bagaimana cara menyiasati Sekali pakai Tiga kali, dua kali, empat kali Dibuang Sebenarnya ini ada rahasia Barang yang sudah bekas ini Kita manfaatkan kembali Oke guys Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Memanfaatkan kembali Cukur rambut ini Ini adalah barang Yang kalau sudah dipakai Beberapa kali Lempar Beberapa kali lempar Namun saya akan memberikan tip Kepada Anda Bagaimana cara Bisa digunakan kembalinya Cukur rambut ini Atau cukur kumis Cukur jenggot guys Yang pertama kita lakukan adalah Seperti ini guys Kalau orang mencukur Yang disalahkan Produknya ini Ini kualitasnya kurang bagus Sudah beberapa kali saja Beberapa kali saja sudah Tumpul Beberapa kali saja sudah tumpul Sebenarnya bukan seperti ini guys Ini bisa dipakai lama Pertama Pemakainya Tipnya yaitu Ketika kita habis mandi Sehingga Kadar garam yang ada di keringat kita itu Istilahnya Berkurang Drastis ya Berkurang lah istilahnya Jadi tidak mengandung Garam Oke guys ya Yang pertama seperti itu guys Kalau kita menggunakan Dalam keadaan kita kotor Dan bergeringat Sudah barang tentu Baja pisau ini akan Cepat Menjadi tumpul Dan Berkarat Memang Kalau logam itu Lawannya juga karat guys Cepat membuat korosir Oke guys Seperti yang saya tadi katakan Cara menyiasatinya Gampang guys Setelah kita memakai Cukur jenggot ini guys Kita bisa lihat guys ini guys ya Bahwa disini itu Tersumpal Rambut Yang kita Pangkas tadi Disini guys Sehingga Saking banyaknya Rambut Sehingga Pisau nya itu tertutup Sehingga Kalau kita gunakan Ya seperti ini Gak bisa Kukur sekali ini aja Masih Nah ini ya Ini masih Tersisa Dan alat-alat yang kita gunakan Kita adalah Menggunakan Alat-alat yang Simpel aja Ini ada silet Atau barangkali Cepat Atau barangkali Carum penduk guys Sebenarnya Simpel aja guys Kita bersihkan dulu Seperti ini guys Nah ini guys Nah ini guys Nah ini kita bersihkan dulu guys Nah ini guys Coba kita lihat guys Saking banyaknya Ini guys Ini contoh guys ya Ini yang menyumpal guys Kemudian Setelah Kita bersihkan Nah ini guys Terlalu banyak Ini guys Menyumpal guys Nah ini Ini guys Kotoran-kotoran itu Banyak yang menyumpal Disini guys Nah ini guys Setelah kita bersihkan guys Alat ini Alat cukur ini Bisa Berfungsi kembali Dengan baik Kalau tidak percaya Jengot ini guys Ini masih Tersisa ini guys Terbanyak tersisa Masih kasar ini guys Kalau kita coba Gimana hasilnya guys Nah ini udah halus ya Jadi sisa-sisa Jadi sisa-sisa Rambut yang Tadinya Tidak bisa Masih bisa Dipotong lagi guys Nah ini guys Ini hasilnya Seperti ini guys ya Oke guys Terima kasih guys ya Berarti Barang rongso ini Barang rongso ini Masih kita gunakan kembali Walaupun beberapa kali Yang jelas Ini bisa untuk Mengirit pengeluaran guys ya Terima kasih guys Jangan lupa Like, comment, subscribe Agar channel kami Bisa terus berlanjut Dan tak lupa Salam rongso Dari channel kami Fitriya Desviana Channel Oke guys Terima kasih Sampai jumpa